Oke sahabat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya menghimbau, bukan menghimbau ya, minta izin. Pada sobatku semua, yang sudah menjadi teman saya, ya kalau mau jadi youtuber yang benar ya harus kompak, saling mendukung. Terutama kalau nonton video itu, minimal 4 menit. Jangan belum 4 menit, udah di skip. Nggak benar sobat, solonglah. Terutama yang sudah menjadi teman-teman saya nih. Kalau saya perhatikan nih banyak nih teman-teman saya yang nonton video seenaknya. Belum 4 menit, bahkan di bawah 3 menit udah di skip. Banyak sih nama-namanya nih udah saya perhatiin banget. Yang kompak sobat-sobat, jangan begitulah. Yang merugikan kalian semua, kena sepam. Saya juga kena. Apalagi kurang dari 3 menit, aduh hancur. Kalau channel bisa begitu, aduh parah banget. Jadi saya mohon sobat-sobat, saya mohon maaf. Saya minta sekali lagi, kalau nonton video ya di atas 3 menit. Ya minimal 4 menit kurang, itu baru di skip. Kalian kan mau jadi youtuber yang berhasil. Tapi kalau caranya kayak begitu, nggak akan maju kalian. Saya juga mau kasih tip juga nih. Saya dapet ilmu dari youtuber senior. Yang dapat dipercaya. Kalau kalian mau upload video, dan di editnya, kalau bisa jangan dipublikasikan dulu. Setelah selesai edit, baru dipublikasikan. Terus dolarnya diaktifkan. Itu yang benar. Mohon maaf sobat ya. Saya punya ilmu harus dibagi-bagi. Karena ilmu tersebut dari orang lain juga yang saya dapat. Yang bisa dipercaya. Kalau kalian nggak percaya, silakan di penelusuran coba. Kalian lihat namanya Candel Gboy. Dia sangat membantu. Tutorialnya sangat bagus, kawan. Memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Pada saya khususnya youtuber pemula. Sangat membantu sekali. Oke sobat. Himbauan atau keinginan dari saya pada teman-temanku semua. Cara membangun yang baik di bidang youtuber harus seperti itu agar channel kita semua sama-sama sehat. Sekian dari saya sahabat. Mohon maaf atas kurangannya. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.